Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'adhalihi wa ashabihi Wa manjabi al-huda amma ba'lun Teman-teman dinamati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan membaca beberapa hadis Seputar keutamaan orang-orang yang baca Al-Quran Dikatakan di dalam kitab Riyadus Salihin Bab fadliqirati Al-Quran Bab tentang utamaan bagi orang-orang yang baca Al-Quran Dari Abi Umama Semoga Allah meredainya Dia berkata Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabdan Bacalah kalian Al-Quran Karena sungguhnya dia Pada hari kiamat kalah Akan menjadi penolong atau syafaat Bagi orang-orang yang membacanya Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Al-Quran dan mengajarkannya Dia berkata oleh Bukhari Al-Quran dan terima kasih telah menonton! Al-Quran dan berkata oleh Rasulullah S.A.W bersama Dari Aisyah Semoga Allah SWT meredainya Rasulullah SAW telah bersabda Aram yang mahir di Quran Maka dia bersama para mereka pencatat Yang mulia dan lurus Dan orang-orang yang susah membaca Al-Quran Dan dia bersusah payah Untuk mempelajarinya Maka dia mendapatkan dua pahala Wa'an Nabi Musa Al-Ashari Radiyallahu Anhu قال قال Rasulullah SAW Dari Abu Musa Al-Ashari Semoga Allah SWT meredainya Rasulullah SAW bersabda Orang mu'min yang membaca Al-Quran Adalah seumpama buah utrujah Limau manis Yang baunya harum Dan rasanya manis Orang mu'min Yang tidak membaca Al-Quran Adalah seumpama buah kurma Tidak mempunyai bau harum Walaupun rasanya manis Orang mu'min Yang membaca Al-Quran Seumpama bunga raihan Baunya harum Tetapi rasanya pahit Dan orang mu'min Yang tidak membaca Al-Quran Adalah seumpama buah handzalah Tidak berbau harum Dan rasanya pahit Mutafakun alaih Wa'an ibn Umar Radiyallahu anhuma Anil nabi sallallahu alaihi wa sallam Qal La hasada illa fithnatain Rajulun atahu Allah al-Quran Fahuwa yakumu bihi Anak al-layl Wa anak al-nahar Warajulun atahu Allah malan Fahuwa yunfiquh Anak al-layl Wa anak al-nahar Mutafakun alaih Dari ibn Umar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meredai mereka berdua Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Iri hati Hasad Itu dilarang Kecuali terhadap dua hal Terhadap orang Yang dikaruniai Allah Kemampuan membaca Al-Quran Dan ia terus menerus Dalam keadaan demikian Siang dan malam Dan terhadap orang yang dikaruniai Harta yang banyak oleh Allah Dan ia menafkahkannya Siang dan malam Di jalan Allah Mutafakun alaih Ali ibn Mas'udin Radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man qaraa harfan min kitabillah Falahu hasana Walhasanatu bi'asyi amthaliha La'aqulu alif la mim harf Walakin alif harfun Walam harfun Wa mim harfun Rawah tirmidhi Waqal hadis Hasad Dari ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Berkata Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Baran siapa membaca Satu huruf dari kitab Allah Baginya Satu hasana Dan satu hasana itu Sama dengan Sepuluh kali lipat Aku tidak mengatakan Bahwa alif la mim itu Satu huruf Tetapi alif Satu huruf Lam Satu huruf Dan mim Satu huruf Dibadkan oleh Tuhmizi Dan diberkata Ini hadis Hasan Sahih Wa'an abdillahi Ibn Amri Ibn Ilhas Radiyallahu anhu Ma'anil nabi Sallallahu alaihi wa sallam Qal Yukalu Lisahibi Al-Quran Iqra Wartaqi Waradil Kama kunta Turadil Fid dunya Fa'inna Manzilataka Indah akhiri Ayatin Taqara'uha Rawahu Abu Dawud Bad-Tarmidhi Ba'al Hadis Hasan Sahih Dan dari Abdullah Bin Amru Bin As Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meredai mereka berdua Dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Pada hari Kiamat Akan dikatakan Kepada Ahli Al-Quran Teruslah Membaca Dan teruslah Naik Bacalah Sebagaimana Kamu membaca Di dunia Sesungguhnya Tempatmu Adalah pada Akhir ayat Yang kamu baca Diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan Tirmizi Dia berkata Ini hadis Hadis Hassan Subhanahu wa ta'ala Demikian Beberapa hadis Berkaitan dengan Kutaman-kutaman Orang yang baca Al-Quran Dan Allah Subhan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bafirman Man M场 Diriwayatkan oleh Diriwayatkan oleh